Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Youtube channel aku Udah lama banget aku ngebikin video Dan kali ini aku bikin makeup tutorial Yang udah sering banget Ditagih sama temen-temen Dan katanya temen-temen udah pada kangen sama makeup tutorial aku Nah kali ini aku akan makeup tutorial Dengan menggunakan makeup Lokal yang baru pertama kali aku coba Dan nama brandnya adalah Miraya Cosmetics Ini dia makeupnya Udah lengkap banget dan sumpah Ini tuh gumes-gumes parah Terutama cushionnya tuh liat Gemas banget gak sih Gak sabar kita langsung coba Sama-sama Jujur aku baru pertama kali tau brand ini Dari mulai cushion, lipstick, blush on Eyeshadow, terus eyeliner Eyebrow, pencil Dan mascara juga ada Pokoknya ini udah lengkap banget Dan yang paling penting itu adalah Lipsticknya, ini lipsticknya bisa banget Buat ombre So guys, produk Miraya Cosmetics ini adalah produk lokal yang adapt dari Korean Beauty gitu Tuh, tulisannya juga ada korek-korek gitu Gemas banget Karena aku suka nonton Dermakorea Gak apa kolik Dermakorea Dan kali ini aku akan bikin makeup yang flawless gitu Dan tahan lama Nanti kita uji sama-sama di akhir video Kira-kira gimana hasilnya Nanti aku akan cari kelebihan dan kelemahan dari produk ini di akhir video So tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke tutorialnya Yang pertama aku akan menggunakan cushionnya tentunya Jadi ini tuh cushionnya tuh mengandung bengkoang ekstrak dan witch hazel So ada 4 shades gitu Yang aku pegang ini porcelain Ada sun Terus ada natural Dan ada ivory Jadi lengkap banget pilihan setnya Dari mulai kulit yang gelap sampai kulit yang terang Nah kali ini aku akan pakai yang shades natural Harah gumpus banget Itu ukas sama-sama Nah ada cerminnya Ada aplikatornya Kita coba semoga shadesnya cocok Cocok gak menurut temen-temen? Melaku cocok sih yang shades natural Cocok Pas banget pilihan aku yang natural Jadi sekiranya temen-temen punya skin tone yang sama kayak aku Bisa cobain yang natural ini Kelihatan lebih terang sedikit Tapi kalo liat aslinya sama Kalo di video Di layar kayak lebih terang gitu By the way ini gampang banget Di aplikasinya Dan finishingnya velvet matte gitu By the way cushion ini mengandung UV filter Jadi bisa melindungi kulit dari sinar UV Aku mau liatin Sebelah-sebelah gitu Yang udah pakai cushion sama belum Dia lumayan Coverage-nya oke banget Karena bisa nge-cover seluruh bekas-bekas jerawat aku Yang banyak banget di pipi Terus disini juga Bener-bener langsung ke-cover banget Dalam satu layer Selain itu guys Cushion ini ringan dipakai sepanjang hari Terus bisa melembabkan wajah Menyerap minyak berlebih Mencerahkan wajah Merantakan warna kulit Dan membuat kulit terlihat sehat Dan glowing Sumpah ini Bagus banget Gak lebay sama sekali Bener-bener high coverage semuanya ke-cover Gampang banget di-blend Pilihan shadenya juga lengkap untuk wanita-wanita Indonesia Dan yang pasti Gak keki Padahal kulit aku tuh kering banget sekarang Oke karena finish-nya udah bagus banget ini Jadi aku gak mau set pake bedak Dan kalo misalnya pake cushion aku lebih suka Gak pake bedak itu Jadi gak perlu di-set Biar nanti natural glow-nya keliatan Nah sekarang aku mau lanjut ke alis Jadi merahnya tuh punya dua shades Ada yang black Ada yang brown Dan ini tuh udah Ada spoolie-nya atau sikat alisnya Nah ini Jadi ada spoolie-nya Terus Ligian prinsipnya Jadi udah lengkap banget So aku akan coba yang warna Brown Nah jadi aku biasa sisir dulu Si alisnya Biar Gampang waktu ngisi-ngisi alis Wah ini bener-bener Rambut banget teksturnya Terus ringan banget Aku cuma nyikutin bentuk alis asli aku aja Terus aku akan blend Nah gampang banget di blend-nya Sekarang aku akan lanjut ke bagian blush on By the way aku mau kasih tau Kalo misalkan eyebrow pensilnya tadi tuh murah banget Harganya cuma 11 ribu dong Sebesar ini 11 ribu men Gak akan abis-abis Kayaknya berbulan-bulan Untuk blush on-nya aku bingung Karena ini lucu-lucu banget Dynamic shades-nya juga lucu-lucu Dari I Love You Berbagai macam bahasa Ada Tiamu, Sarange Terus JT Aime Sama Aishiteru Oke kita coba dulu sedikit FYI blush on ini mengandung Ekstrak green tea dan witch hazel Sebagai antioksidan Perpigmented jadi gampang menempel gitu Di kulit wajah Walaupun aku gak pake powder Tetep gampang banget di blend-nya Teksturnya ringan Warnanya juga cakep banget Bikin rona Natural di wajah Suka banget kok warna ini Kalian team blush warna peach atau pink? Kalo aku jujur lebih Ngerasa pede kalo pake blush on warna pink Terus kata suami juga Bagus Pake warna pink Oke Suka Tapi nanti aku mau tambahin blush onnya Sekarang aja deh Yang warna Yang satu Tiamu Salmon Sedikit aja Penasaran Tiamu Salmonnya Contoh banget By the way Ternyata Udah ada Brush Sama Kacanya gitu Sumpah Ini lengkap banget Travel friendly Aku paling suka blush on Yang udah ada kaca Dan Apikatornya Jadi gak perlu ribet-ribet Bawa brush lagi Aku mau cobain sekarang By the way Ini bisa digunakan sebagai Highlighter Maupun eyeshadow Jadi bener-bener Cuman Bawah satu ini doang Di tas udah cukup banget Ini aslinya Beneran natural banget Warna ini Aku gak tau kenapa Di kamera keliatannya Kayak jering banget Padahal aslinya enggak Next Aku mau lanjut ke eyeshadownya Dan Aku udah punya Empat palette eyeshadow Yang warnanya tuh lengkap Dan lucu-lucu banget Aku sampe bingung Mau pake Warna apa Nah jadi Ini tuh gak cuman eyeshadow ya Ada Blush onnya juga Beneran lengkap banget Tuh Eyeshadownya Ada nomor satu 2345 Dan ada blushnya 01 Gitu guys Ini produknya Aku liatin By the way Harganya ini cuman 83 ribu Tapi udah dapet Selengkap ini Mantulita Jadi sekarang Aku mau pake dulu Dari palette eyeshadow Yang nomor satu Aku akan ambil Warna coklatnya Untuk base Coklat yang 03 ini Cakep banget Kayak golden brown Gitu Udah Pigmented banget Satu kali swatch Loh Tuh Tuh Kilda Cakut banget Sumpah Cantik banget Ini cuman Satu warna Hasilnya secantik ini Guys Jadi buat temen-temen Yang masih pemula Dan masih bingung Mix and match warna Satu warna juga Cantik banget Next aku akan pake Dari palette Yang nomor 3 Yang pertama tadi Yang aku sebutin Aku akan pake Yang 02 Warna pink Selanjutnya Aku akan aplikasiin 03 Ini Yang warna Lelak Ada bayi Nangis Oke Cantik banget Terus Untuk bagian Inner corner Aku akan pake Yang 01 Ini Ini cantik banget Warnanya pasti bisa Diguralkan sebagai Helixter juga Next Aku akan balik Ke eyeshadow palette Yang nomor 1 Tadi Aku akan pilih Warna 02 By the way Ini packagingnya Bener-bener Kecil Slim banget Ini bakal masuk Ke tas kamu Travel friendly Jadi gak akan Mengumunin space gitu Walaupun tas kamu kecil Lumayan buat touch up Next aku akan cobain Eyeshadow paletnya Sebagai Contour Ini aku akan hati-hati Sekali karena Super pigmented banget Tunggu Blushnya gak ada So sekarang aku mau cobain Eyeshadow paletnya Digunakan sebagai Contour Dan Highlighter Tapi aku akan hati-hati Dan sedikit-sedikit banget Karena ini super pigmented Parah Tuh kan Pigmented banget Next Pake yang 01 Untuk highlighter Mantulita Next Aku akan pake Eyeliner-nya Jadi ini tuh Namanya Waterproof Tato Pro Liner Jadi Waterproof Jadi ini adalah Mascara Waterproof Guys Gak akan Cepet Enggak ber Atau luntur Kalo misalkan Kena keringat Atau kena air So guys Masuk ke bagian lipsticknya Jadi ini tuh ada 12 shades Dari nama-nama bunga Dan Sumpah Aku beneran Bingung banget Barusan Mau pake yang mana Karena Cantik-cantik banget Warnanya Dan akhirnya Aku mau Pilih warna Nuansa coklat-coklat Gitu Nude coklat Karena aku lagi suka banget Lipstick coklat Yang pertama Aku akan pake Shades Katelia Ini warnanya Nude Kemudian Cara Cakep banget Kalian harus liat Gede dekat Terus aku suka banget Packagingnya Dia ramping Dan di bawahnya tuh Kelatan shadesnya gitu loh Guys Cantik banget Harganya kayak Ratusan ribu Padahal Cuman 52 ribu Satu warna aja Udah cakep banget Ini fiksi Bakal masuk ke semua Make up kamu Katanya natural banget Cakep Next Aku akan ombre Pake Warna ini Coklat Yang paling gelap Aku Parasi suka banget Ini pasti Bakal bagus banget Kalo di ombre Ke semua Lipstick nude Dan ini tuh Di bibir Bener-bener moist banget Ringan Beneran kayak Gak pake apa-apa Neman banget Di bibir Ini di hasil makeup looknya Jadi ini makeup flawless gitu Memang se-flawless itu Ini aslinya Aku sesuka itu sih Selain makeupnya Bener-bener Harganya murah Dan terjangkau Tapi ternyata Kualitasnya Sebagus ini Terutama Cushion Blast on Terus eye shadow Dan lipsticknya Itu juara banget Sampai sekarang Gak ada Kering sama sekali Bibir aku Saya suka itu Bener-bener ini Sebuah kosmetiknya Udah BPOM Jadi temen-temen Gak perlu khawatir Noparaben juga Dan sekarang Aku akan Uji ketahanan Menggunakan air Katanya Merah ini Mengklaim Bahwa mereka itu Tahan air Dan waterproof So ya Kita coba sama-sama Aku akan Membuktikan Apakah Mirah kosmetik ini Beneran waterproof Dan beneran Gak hancur Kalo misalkan Kena air Tapi aku mau lepas dulu Bulu mata yang aku pake Biar fear Kita siram Pake air Aku udah sediain air Sama Baskong Bismillah Oh oh Ini Tuh Masih Sempurna Gak ada Aduh Sofansnya mau lepas Gak ada Yang luntur Sedikitpun Dan Ini airnya juga Masih super jernih banget Tandanya Gak ada yang Ketarik Kita akan coba Keringin Airnya pake tisu Apakah Kankat Apa engga Walaupun dikeringin Pake tisu Dia masih oke Banget Gak ada yang geser Ataupun yang Ketarik sama Si tisunya Approve Banget Ini kalo temen-temen Gobius Keringetan Sekalipun Tinggal Dilep aja Dia tetap Gini Pake tisu Guys Makasih banyak Udah tonton videonya Berikut review Tentang produk lokal Yang super Bagus Dan terjangkau Banget Aku bener-bener nyesel Baru cobain sekarang Please kalian jual Harus cobain Jangan sampai nyesel Dan kelewatan Btw yang mau kepoin Instagramnya bisa banget Di Miraya Cosmetic Official Dan yang mau beli Bisa banget via Shopee Nanti aku bantu Taruh linknya di description box Jadi kalian tinggal klik aja Makasih banyak Kudah tonton videonya Jangan lupa di komen Di like Dan di subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai kemarin Matiwabarakatuh Bye-bye Sampai kemarin